Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, menyampaikan program KTP Sakti milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 saat belusukan menemui masyarakat dan para relawan di desa Lebung Jangkar, pemulutan Ogan Ilir, Sumsel. Berbagai macam program dari visi, misi, capres, dan cawapres agar bisa menarik simpati masyarakat, belusukan menjadi syarat utama agar dapat menyentuh dan mendengarkan langsung keluhan yang dirasakan oleh rakyat. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional, Arsyad Rashid, yang turun sampai ke desa Lebung Jangkar, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kedatangan Ketua TPN 03 Ganjar Mahfud, Ogan Ilir, disambut antusias ratusan masyarakat desa dan relawan yang telah berkumpul sejak Jumat Siang di Gedung Rasulullah SAW, Ogan Ilir. Saat menemui masyarakat, Ketua TPN menjelaskan program KTP Sakti sebagai solusi dari berbagai keluhan para warga di desa tersebut yang pada umumnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Menurutnya, KTP Sakti memberikan banyak manfaat diantaranya untuk menerima pupuk, benih, bantuan sosial, lapangan pekerjaan, dan akses kesehatan, serta pendidikan. Menurut Arsyad, berbagai program dan bantuan yang sudah digelontorkan saat ini sudah baik, namun masih banyak yang kurang tepat sasaran. Inilah alasan Ketua Tim TPN 03 langsung turun menemui masyarakat hingga ke pelosok desa. Seperti diketahui, sumber daya alam di Sumatera Selatan sangat berlimpah. Makanya, Ganjar Mahfud ingin selalu mendengungkan Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke. Artinya, perlu adanya pemberataan ekonomi. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sudah baik, tetapi gagasan Ganjar Mahfud akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Yang daripada yang kita ingin datangkan ke desa ke desa, yang kita ingin mendengarkan adalah benar-benar suara rakyat. Kan kami di sini ini untuk mendengarkan dan bisa menyampaikan bahwa apa sih yang masih menjadi kerisauan atau kerisahan masyarakat di desa-desa seperti contohnya di Sumatera Selatan ini. Ini kan kita di desa Lebung Jangkar. Bagaimana keadaan ini? Tadi dari ini senang sekali bisa mendengar langsung bagaimana mengenai keadaan bahwa pembelian, pembelian yang susah, terus sekarang ini. Nah, ini kan ada kerisahan-kerisahan yang harus kita semua dengarkan. Dan akhirnya, itu bagaimana? Karena program-program Mas Kanjar dan kemulaikan TV Sati, terus secara bahan sosial, kita lakukan malahan di masjid lagi, kedepannya ini adalah bagian dari program-program Mas Kanjar. Nah, dengan demikian, karena balik-balik lagi bahwa Mas Kanjar selalu memungkinkan itu suara nyerahnya. Bicara benar-benar membutuhkan bagaimana keadaan kehidupan daripada masyarakat. Karena bagaimana? Kalau misalnya untuk handpok-pok itu naik turun usah dan juga bagaimana memhubungkannya? Ini kan ada kekelisahan yang ada di muntung kelamannya. Lalu juga tadi dengar banyak masalah lapangan pekerjaan. Bagaimana memasihkan juga lapangan pekerjaan ke depan itu nanti bisa. Karena kita banyak milenial, sebanyak yang menjensi, generasi muda. Boleh dibilang bonus demografi. Tapi kalau bonus demografi ini tidak ditangani dengan benar, dengan baik. Bukannya bonus demografi. Malah pertangganan. Nah, ini yang harus kita pasikan. Nah, untuk itu adalah maka isteri utara. Kamu dengarkan dari semua dan balik-balik lagi. Kita tidak boleh salah pilih. Siapa pemimpin. Karena kita sempurna pemimpin rakyat yang harus datang dari rakyat yang sudah merasakan semuanya. Nah, hal itu yang kami utarakan. Jadi, di sini juga kami menjelaskan bagaimana pastikan pastiannya bahwa apa yang dikatakan itu sudah dilakukan. Sementara itu, Ketua Pemenangan Daerah Sumatera Selatan Ganjar Mahfud Yahya Maya Sakti merasa bangga, optimis, dan bersemangat dengan kedatangan Ketua TKN yang merupakan orang asli Sumatera Selatan. Tentunya, ini menambah keyakinan dan semangat warga Sumsel untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.